Jangan menjelaikan siapapun, jangan mengirim pesan yang negatif Yang kedua, bawa rekam Jejak, kemarakan jejak Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain Haram Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat Fihi surah wat tamathil Kalau di dalam itu ada patung berhala Maka dalam Islam Masjab syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah Di dalamnya ada berhala Keberagaman adalah karunia Tuhan Persatuan adalah hasil usaha manusia Karunia Tuhan yang berbentuk keberagaman ini Harus dijaga dengan semangat bersatu Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial Dengan saudara kita non muslim Karena kita sudah lama bertetangga Apalagi orang Tanjung Pinang Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim Takkan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang Artinya gak ada itu polarisasi yang diduga Masjab syafi'i jawab Pertanyaan identitas itu Bagi siapapun yang menuding Anies intoleran Anies tidak bersahabat pada minoritas Anies diskriminatif Itu adalah persepsi yang diciptakan di tahun 2017 Sekarang kita sudah di tahun 2022 Saya ingin Anda melihat kenyataan Bila tidak ditemukan kenyataan itu Maka hapuskan persepsi Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual Tak ada tawar menawar Dan jangan pernah ikut-ikutan menyebarkan homes Lupakan peta masa lalu Lupakan koru pemilu, pilkada, apapun yang pernah terjadi Sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan Tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi Harus bisa dibedakan Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akhidah Bakal calon presiden Nasdem Anies Baswedan Membantah keras jika dirinya dituding sebagai bapak politik identitas Alias bapak intoleransi Anies bahkan menantang para pihak untuk membuktikan tudingan tersebut Saya sudah bertugas 5 tahun Saya sering kepada yang bertanya Pak Anies intoleran Tolong tunjukkan buktinya Karena saya sudah bekerja di Jakarta selama 5 tahun Apakah 5 tahun di Jakarta intoleran? Apakah 5 tahun di Jakarta diskriminatif? Apakah 5 tahun di Jakarta menimbulkan kebijakan yang tidak bersahabat kepada siapapun? Kalau itu tidak ada Maka persepsi itu harus dikoreksi dengan kenyataan Ujar Anies Baswedan Nah, kenototan Anies Baswedan untuk membuktikan dirinya selama 5 tahun menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Sebagai pemimpin yang sangat-sangat intoleran Di sisi lain memunculkan diksi ekstrem baru Anies bukan hanya toleran, namun bahkan toleran kebablasan Bagaimana bisa? Mari kita simak ceritanya Beberapa waktu lalu sempat viral foto dan video dirinya yang sedang membakar kemenyan atau dupa Saat memasang hiu di biara Dharma Jaya Toa Sibyo, Jakarta Barat Anies pun mendapat cibiran dari netizen Anies Dikejam telah melakukan berbagai cara hingga menerabas akidah dan syariat agama Hanya untuk menarik simpati demi maju sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang Jangan menjelekan siapapun, jangan mengirim pesan yang negatif Yang kedua, bawa rekam Jejak, marahkan jejak Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain Haram Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat Fihi surah wat tamathil Kalau di dalam itu ada patung berhala Maka dalam Islam Mazhab syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah Di dalamnya ada berhala Setuju kalau Mas Anies jadi gubernur? Betul Takdir Kita wajib menang di medsos Siapapun yang bisa medsos hari ini Wajib ikut perang di medsos Huli siapapun yang menyerang calon pemimpin muslim Setuju? Setuju Takdir Tapi yang paling penting umat Islam menang dan Ahok kalah Betul? Betul Yang setuju sekarang berdiri saya mau bayat Ikutin saya Allah melarang kita angkat pemimpin yang bukan Islam Lalu orang bilang Ustaz kampanye di masjid Kenapa? Emang kenapa? Kenapa? Mari sini loh Kenapa? Siapapun bilang gak boleh di masjid Siapapun bilang? Salah satunya pegiat media sosial per mardi area Menyoroti aksi gubernur DKI Jakarta Saat itu Anies bersuedan saat hadir di vihara Dharma Jaya Atau ASIPI di Jakarta Dalam video yang viral di media sosial Anies tampak sedang membakar dupa Pria yang akrab di Sapa Abu Janda ini pun Lantas membandingkan seorang pendakwah Yang sebelumnya sempat menyindir Gus Mifta Saat bercerama di gereja Dan menyebut haram masuk rumah ibadah agama lain Maaf ya Cuma pengen bilang sebentar Kemarin ada Ustaz ganteng Waktu Ed Gus Mifta cerama di gereja Dia kebakaran gigi Langsung teriak Haram Muslim masuk rumah ibadah agama lain Kata Abu Janda di akun Instagram Dilihat pada Rabu 8 September 2021 lalu Eh pas Ed Anies bersuedan ke klenteng Si bang set mingkem Dasar kadal tonggos Dah itu aja Tambah dia Keberagaman adalah karunia Tuhan Persatuan adalah hasil usaha manusia Karunia Tuhan yang berbentuk keberagaman ini Harus dijaga dengan semangat besar dua Islam tak perlu diajari Bagaimana berinteraksi sosial Dengan saudara kita non-muslim Karena kita sudah lama bertetangga Apalagi orang Tanjung Pinang Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim Takkan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang Betul? Betul Bahwa seluruh penempatan yang ada Dijangkan kepada khususnya Orang Tionghoa di Tanjung Pinang Harus memilih Anies Baswedan Saya ingin menyampaikan apresiasi Penghargaan dan terima kasih Yang beliau menjadi Gubernur Jakarta Tidak mengecewakan kita Yang kemarin pergi baku ikut berjuang Betul? Betul Katanya kecewa tidak? Kecewa tidak? Kecewa tidak? Andai kata Lebih banyak di Jakarta Orang yang demen sama orang kafir Daripada orang mu'min Dan orang kafir jadi pemimpin Anda tidak akan pernah kalah Minimal Anda yang berada di ruangan ini Kenapa? Karena kemenangan terjadi Ketika Anda tusuk Pemilihnya Pilihannya Anda pilih orang Islam Disitulah Anda mendapatkan kemenangan Kakfir! Sebelumnya Video Anies Baswedan saat membakar dupa di pihara viral di media sosial Dilihat dari video tersebut Mantan Mendikbud itu Tampak berdiri di depan altar Membakar dupa Dan melepakkannya di tempat yang telah disediakan Ia juga berdiri sejenak Memberi hormat Lalu beranjak dari tempatnya Sementara itu Sair-sair suci Dinyanyikan oleh para jemaah Video yang diunggah di Instagram Abu Janda pun Mendapat reaksi beragam Dari Warganet Seperti diberitakan Ex-kubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menilai pihara Dharma Jaya Toa Sipio Bisa menciptakan suasana yang tenang Dan meneduhkan dalam kehidupan bermasyarakat Kita menyadari Bahwa betapa ketenangan dan ketenduan ini Dikerjakan lewat usaha yang sistematis Dan apa yang kita kerjakan selama ini Adalah menjaga Jakarta tenang Teduk serta bersahabat Tanpa batas Ujar Anies dalam keterangan tertulis Pada minggu 5 September 2021 lalu Dia mengucapkan terima kasih Kepada pihak pengurus vihara Karena telah turun tangan Dalam menyukseskan kegiatan vaksinasi Di ibu kota Tak lain agar warga di Jakarta Dapat mencapai head immunity Lantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan Pemprov DKI masih memiliki tugas ekstra Agar lebih menggencarkan sosialisasi vaksin bagi warga Dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan Seperti yang diselenggarakan pihara Dharma Jaya Toa Sipio Anies juga mengapresiasi pengurus pihara Dharma Jaya Toa Sipio Yang telah menjaga salah satu situs keagamaan Yang bersejarah di Jakarta Menurutnya pihara tersebut Telah memiliki sejarah yang panjang Dimana berdiri sejak tahun 1751 Dan masih terawat Hingga saat ini Artinya gak ada itu polarisasi Yang ditudah Masa ya? Kamu jawab Pertanyaan kita situ Bagi siapapun yang menuding Anies intoleran Anies tidak bersahabat pada minoritas Anies diskriminatif Itu adalah persepsi yang diciptakan di tahun 2017 Sekarang kita sudah di tahun 2022 Saya ingin Anda melihat kenyataan Bila tidak ditemukan kenyataan itu Maka hapuskan persepsi Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah Ritual Tak ada tawar menawar Senang tidak dapat pemimpin bagus Senang tidak dapat pemimpin adil Senang tidak dapat pemimpin berani Senang tidak dapat pemimpin yang berani Melawan oligarki Betul Nah ke depan saya mau tanya Siap punya pemimpin yang berani Melawan oligarki Siap punya pemimpin yang siap Menegakkan keadilan Siap punya pemimpin yang siap Untuk menegakkan hak asasi manusia Di republik ini Betul, siap bersatu, siap bersaudara, siap berjuang kembali Anies mengunjungi kegiatan vaksinasi untuk keluarga yang dipasilitasi oleh pengurus Pihara Dharma Jayatwa Sibyo, Taman Sari, Jakarta Barat Pada Sabtu 4 September 2021 lalu, didampingi Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widya Stuti Bersama Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswangto, beserta jajarannya Tapi di satu sisi, cipiran dan kecaman terhadap Anies itu kata tokoh Tionghoa Lio Sungkarisma adalah salah satu persepsi dalam menyikapi kehadiran Anies di wihara tersebut Bukan baru kali ini Anies datang ke wihara atau rumah ibadah agama lain Sebelumnya dia juga pernah datang ke gereja dan pura Dan Anies tidak datang untuk beribadah, tapi dalam kapasitasnya sebagai gubernur Jakarta yang penduduknya terdiri dari berbagai suku dan agama, kata Lius Anies datang ke wihara Dharma Jayatwa Sibyo dalam rangka memberi apresiasi atas upaya pengurus wihara Membantu pemerintah DKI Jakarta melakukan vaksinasi COVID-19 kepada warga Kedatangan Anies adalah untuk menyampaikan terima kasih kepada pihak pengurus wihara Karena telah turut membantu menyekseskan kegiatan vaksinasi di ibu kota hingga warga DKI Jakarta dapat mencapai head immunity Kata Lius lagi Lagi pula kata Lius, sebagai gubernur lumperah jika Anies memberi penghormatan dengan membakar hiu di wihara Itu bukan sembahyang, tapi bentuk penghormatan Anies pada wihara Dharma Jayatwa Sibyo sebagai salah satu situs keagamaan yang bersejarah di Jakarta Yang berdiri sejak tahun 1751 dan masih terawat dengan baik hingga saat ini, ujar Lius Lius menegaskan dalam ritual agama di pihara atau kelenteng ada tiga unsur utama yang harus dipenuhi untuk bisa disebut sembahyang Yakni pembakaran lupa, kertas emas, dan lilin Ketiga ritual itu wajib dilakukan dalam sembahyang di pihara maupun kelenteng, kata Lius Dan Anies, kata Lius, tak melakukan ketiga hal itu Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut hanya membakar dan memasang dupa atau hiu lalu memberi hormat Jadi apa yang dilakukannya tak memenuhi sanat untuk disebut sebagai ritual sembahyang Itu hanya bentuk penghormatan saja, tegas Lius Sebelumnya, aksi Gus Miftah sempat menjadi kontroversi setelah dirinya menghadiri dan memberikan sambutan berisi nasihat persatuan dalam peresmian gereja Battle Indonesia atau KPI Amanat agung di penjaringan Jakarta Utara Kedatangan Gus Miftah tidak sendirian Dalam kesempatan itu hadir juga Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Namun hujatan langsung dialamatkan ke Gus Miftah Ia dituding menjadi kahwir karena aksinya tersebut Tidak lama setelahnya, pernyataan Ustadz Abdul Somad Soal hukum seorang muslim masuk ke dalam rumah ibadah umat lain pun menjadi sorotan Dan jangan pernah ikut-ikutan menyebarkan hoax Lupakan peta masa lalu Lupakan koru pemilu, pilkaca, apapun yang pernah terjadi Sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan Tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi Harus bisa dibedakan Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita Berkampangnya, bro Ini namanya Afreh Siasi Terima kasih Pak Anies, Jasapunullah, Bukhara, Jasapunullah, Bukhara, Jasapun, Mudah-mudahan Pak Anies, Jasapun, Mudah-mudahan Setiga Setiga Jangan-jangan berdiri gak jadi gubernur, wajib naik lagi Kacau baru kalau wajib naik lagi Nah tapi mudah-mudahan Allah berikan solusi yang terbaik Mudah-mudahan untuk kita semua amin Ya Rabbah Alamin Maka itu semua saya tanya, tetap siap satu komando Siap satu komando Takdir Tentu alam nanti Ustadz Abdul Somad pernah membahasnya Ketika memberikan tanggapan tentang film The Santri Salah satu yang paling diperhatikan Ustadz Abdul Somad Ketika ada adegan masuk ke dalam rumah ibadah agama lain Salah satunya adegan santri yang masuk membawa tumpeng ke gereja Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain Haram Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat Kalau di dalamnya itu ada berhala Maka dalam Islam Madhab Safi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah yang di dalamnya ada berhala Kata Ustadz Abdul Somad dilansir dari channel Youtube pribadinya Menurut pria yang akrab di Sapa Was tersebut Ada hal-hal yang harusnya tidak bisa ditawar soal ibadah Tapi kalau sudah dalam urusan ibadah Ritual Tak ada tawar menawar Sekarang banyak yang tak bisa membedakan Kebablasan Mana toleransi Mana toleransin Itu harus bisa dibedakan Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan dan akidah Tegas Ustadz Abdul Somad Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim Karena kita sudah lama bertetangga Kita semua bisa menerima berkawan besar Tuturnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Baru saja usai kita melaksanakan tona bulu ilim Pembahasan kitab hadis sahibu hari muslim Ibu-ibu kita bersyukur semua panjang umur sehat walafiat Amin Semangat ibadah Amin Kita selalu dalam berkah Allah subhanahu wa ta'ala Amin 2024 Presiden kita 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 2024 Presiden kita Amin 2024 Presiden kita 2024 Presiden kita Amin 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 Terima kasih telah menonton!